Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome, welcome, welcome back to my channel with Andrian Desafa disini Oke, sebelum saya memulai video saya kali ini Saya tidak musen-musen selalu mengingatkan kepada kalian semua Untuk soal meng-support channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment Yang pasti akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat produk-produk terbaru Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial Bagaimana cara melakukan jual-beli token Mikin di Trust Wallet Dimana disini kita akan mencari alternatif atau menjual token Mikin dengan fee yang murah ya, kawan-kawan ya Nah, disini sebelum kita melakukan pembelian atau penjualan mengenai tokennya Yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mempunyai atau mengetahui mengenai dari smart contractnya Nah, kali ini kita akan melakukan penjualan untuk token Solana ini ya, kawan ya Ini ada token Solana yang akan kita jual Nah, disini yang pertama untuk meng-add tokennya Ini yang pertama kalian harus adalah kalian harus mengetahui untuk smart contractnya Nah, ini ya Disini harus kalian copy dulu smart contractnya ya Seperti ini ya Nah, ini kalian akan melakukan pembelian atau penjualan ya Nah, disini kemudian kalian masuk aja ke Trust Wallet Kemudian kalian silahkan saja add token disini Kalian klik aja add token Kemudian kalian add token Add costume token Kemudian Ethereum yang ini kalian ganti ya ke BSC Karena tokennya berada di jaringan BSC Nah, seperti ini Kemudian kalian paste-kan saja smart contractnya Nah, secara otomatis ini akan langsung muncul secara otomatis ya Kemudian kalian silahkan saja klik bagian down sini Maka secara otomatis tokennya akan langsung ter-add di Trust Wallet Atau muncul di Trust Wallet ya Nah, ini akan langsung muncul disini ya Nah, kemudian langsung saja kita akan melakukan jual-beli sih Dimana sih tempat yang baik untuk melakukan jual-beli dengan harga fee penjualan yang murah Nah, ini kita masuk ke DAP-nya saja dulu Nah, disini saya merekomendasikan kalian menggunakan Pocoin.app ya Nah, ini ya Pocoin ya Nah, ini langsung saja kita buka untuk Pocoin-nya seperti ini ya Nah, ini ada Pocoin.app Ini adalah salah satu website jual-beli token micin yang paling rekomendasi Karena untuk mendapatkan fee yang sangat murah Ya, seperti itu ya Nah, disini kita akan menjual untuk token Solana ya Nah, ini Solana lagi naik ya kawannya Ini lagi naik ini Nah, ini mumpung dia momennya lagi naik Karena sekarang ini waktu yang terbaik karena lagi listing harganya di PancakeSwap Langsung saja kita masuk ke token Solana ya seperti ini Nah, gini ya kawannya Ini lagi naik terus ya untuk website-nya Nah, ternyata ini sudah turun harganya ya Ini harganya masih Ini ya Fluktu aktif ya kawannya disini ya Nah, disini kita harus melakukan penjualannya itu Kalian harus mengecek untuk bagian sini ya Kalian harus pilih yang bagian USDT atau BUSD ya Kenapa seperti itu? Karena kalau BNB itu nanti kalian terlalu mahal untuk fee-nya Namun kalau kalian menggunakan USDT atau BUSD biasanya Itu akan lebih murah Nah, disini kita sudah menggantinya Kemudian kita klik bagian trade saja seperti ini Nah, seperti ini ya Nah, kemudian kita Ini saja Nah, ini harganya langsung dia Nah, disini kita ganti ke BUSD saja Atau ke USDT seperti ini Kemudian kita Maksimalin saja seperti ini ya Nah, disini kita jual Itu 150, ternyata 62 Nah, ini kita jual lagi 50 ya Nah, seperti ini ya 25 ya Nah, disini kita approve aja stall-nya Ini harganya lagi fluktu aktif Jadi kita jual gini saja Coba kita Ya Nah, seperti ini Ini ada fee-nya ya Kita approve saja Ini ada fee 2000 sebelum kita swap Nah, seperti ini ya Cara jualnya seperti ini Ini agak Agak lambat Coba kita Sekiru dulu Nah, ini swap Nah, kemudian kita harus cek dulu Untuk toleransinya 0,1 ya Nah, ini toleransinya dia kecil 0,1 Nah Ini harganya dia turun lagi nih Karena memang Ini ya Fluktuasi harganya Kalau point mission itu Terlalu ini ya Ternyata Coba kita ini Nah, ini kita pakai 0,5 saja Ini harganya turunnya drastis ya Oke, langsung kita jual saja Ini Ini harganya Terlalu fluktuatif Nah, ini kita aprovali seperti ini ya Ya, seperti ini saja Kita coba jual Oke, apakah Bisa ya Langsung terjual ya Dan kita akan mendapatkan 17 dolar ya Hanya saja untuk harganya fluktuatif Jadi kalian harus pintar-pintar saat melakukan penjualannya Oke, kita sudah mendapatkan 17 dolar ya Ini lumayan Karena kita tadi kemarin itu model berapa ya Ini ya Jadi kita tinggal nanti menunggu aja nanti momennya Kalau bagus lagi kita jual Jadi untuk cara menjual token mission seperti itu ya Jadi kalian Usahakan kalau melakukan penjualan untuk token mission itu Kalian menggunakan USDT atau BUSD Karena untuk fee-nya lebih murah dibandingkan kalian menggunakan BNB ya Jadi triknya seperti itu Dan cara melakukan penjualannya Sangat mudah sekali ya Jadi kalian harus Tinggal memilih Koin token yang akan dijual Nah, ini PoCoin adalah salah satu Website yang paling rekomendasi Untuk kalian melakukan penjualan token mission Oke, jadi buat kalian yang bingung Dalam melakukan penjualan token mission Silahkan saja masuk ke PoCoin Dan silahkan saja pilih Untuk penjualan menggunakan USDT atau BUSD Namun tidak semua token itu Mempunyai opsi untuk USDT atau BUSD ya Kebanyakan Menggunakan BNB Oke Mungkin cukup sekian dulu informasi Mengenai cara melakukan penjualan token mission di Terus Wallet mengelalui PoCoin.app Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton video ini